Pelaksanaan final Turnamen Sepak Bola Kapol Sekap yang kedua berjalan dengan kondusif. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bandung, Perwakilan Gubernur Jawa Barat, Perwakilan Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Ketua Koni dan Pengurus Persikap Bandung, Jajaran Muspika, serta tamu undangan lainnya. Ketua Penyelenggara Asep Juanda menjelaskan bahwa ia sangat berterima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya kegiatan tersebut dengan sukses dan rencana ke depannya kegiatan tersebut terus berlanjut. Masih dalam kegiatan tersebut, Perwakilan Ketua DPRD Haji Agung dan Gubernur Jawa Barat Haji Sarip mengungkapkan bahwa dengan terlaksananya kegiatan tersebut sangat mengapresiasi. Karena dengan terselenggaranya ia sangat bangga, mudah-mudahan kegiatan bisa diteruskan dan menciptakan bibit prestasi yang lebih baik lagi. Kita juga aman, damai, intinya ini semua menang lah, gak ada yang kayak semuanya epik, gak ada yang sedih gitu ya. Imbuannya pokoknya ini ada-ada ini harus sering-sering olahraga, terus sering olahraga, terus sering olahraga, perbanyak olahraga, perbanyak ibadah, biar kita hidup lebih sehat dan bahagia. Insya Allah. Satu merasa gembira, dua merasa bangga, ketiga saya berharap ini prestasi yang bagus, saya lihat permainan bagus-bagus, bibit-bibit yang luar biasa, mudah-mudahan. Satu, kejuaraan seperti ini bisa diteruskan, dilanjutkan. Kedua, bisa menjadi bibit-bibit, menjadi anggota kesebelasan, persikap, bahkan di tingkat nasional. Saya berharap juga nanti kegiatan di Bandung Selatan seperti ini dapat dukungan dari Gubernur Baru, Pak Ridwan Kamil. Masih di tempat yang sama, diungkapkan Wakil Bupati Bandung Haji Gungun Gunawan dan jajaran musbika dengan berakhirnya Piala Kapol Sekap, ia berharap semua peserta menerima hasilnya dan menjaga sportivitas. Dan juga diharapkan ke depannya muncul bibit-bibit atlet yang lebih baik dan diharapkan ke depannya prestasi itu bisa lebih ditingkatkan. Yang utama, ini syukur bahwa setiap pertandingan itu aman. Artinya bahwa masyarakat dengan pengolah juga dibantu oleh musbika sempat, Pak Cama, Pak Kapol Sek, semuanya andil sehingga pertandingan itu berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, juga prestasi yang ditorehkan, sudah ada pemenangnya kita harus bisa menerima. Dan kepada para supporter harus bisa lebih rewas lagi untuk menyingkapi sebuah kemenangan dan kekalahan. Sehingga pertandingan yang bagus tidak dinoreh dengan keributan nanti di luar lapangan. Saya yakin dengan spirit ini, persepak bolaan di Kabupaten Bandung khususnya dan umumnya di Jawa Barat dan di negeri ini akan terus berkembang. Mudah-mudahan, ke depannya saya lihat sudah banyak bibit-bibit muda. Kemarin saya lihat bibit-bibit muda perlu dibina yang sudah sangat bagus. Semuanya tinggal pembinaan saja. Mudah-mudahan menjadi pemain-pemain profesional, menjadi tenas maupun internasional nanti mudah-mudahan. Maju terus persepak bolaan Cimaung, maju terus persepak bolaan Kabupaten Bandung, maju terus dan jaya selalu persikap Kabupaten Bandung. Dari Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Agus BR melaporkan.